Pemirsa Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Merangin meminta masyarakat mewaspadai potensi bencana tanah longsor dan banjir. Hal ini seiring meningkatnya intensitas hujan. Hujan dengan intensitas sedang hingga lepat terjadi hampir merata di seluruh Kabupaten Merangin yang berpotensi menimbulkan bencana tanah longsor dan banjir. Kondisi tersebut membuat BPBD Merangin mengimpau masyarakat agar mewaspadai ancaman bencana yang ditimbulkan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Merangin, Mardan Syah menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima pihaknya dari BMKG Provinsi Jambi, terdapat beberapa wilayah kecamatan yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lepat. Beberapa kecamatan tersebut diantaranya kecamatan Jangkat, Jangkat Timur, Lembah Masurai, Muara Siau, Tiang Pumpung, dan Pangkalan Jambu. Daerah ini masuk dalam peta wilayah rawan bencana tanah longsor karena tingginya curah hujan. Sedangkan wilayah yang terancam terimbas luapan air seperti banjir, diantaranya kecamatan Tabir Induk, Tabir Barat, Tabir Ulu, Tabir Timur, dan Margotabir. Menanggapi hal tersebut, Mardan Syah mengatakan, kalau pihaknya saat ini terus melakukan koordinasi dan komunikasi ke masyarakat yang di daerahnya rawan terjadi tanah longsor dan banjir agar selalu waspada. Curah hujan lebih tinggi, jadi untuk daerah supaya waspada terhadap musim Randina ini dan mengantikipasi terjadinya banjir, longsor, dan angin utiblium. Riko Saputra, Jek TV, melaporkan.